Hai viewers, ini dia top 5 di Vue Tainment minggu ini. Di posisi kelima ada Korean variety show terbaru yang Actors Retreat. Variety show yang bertabur bintang satu ini menghadirkan case dari drakor Love in the Moonlight, Itai Wan Clash, dan The Sound of Magic. Mulai dari Park Bo-Gum, Park Seo-Jun, Ji Chang-Wook, Wong In-Yob, Chae So-Bin, dan lain-lain. Di balik kesuksesan drama para anggota, mereka saling menunjukkan diri masing-masing yang mempesona. Namun, mereka adalah tipe introvert yang sangat pemalu ketika bertemu satu sama lain. Satu persatu permainan dilakukan dan mulai terlihat kepribadian asli dari para aktor dan aktris. Ikuti terus kegiatan seru para anggota yang Actors Retreat hanya di Vue ya. Hai viewers, di posisi keempat ada Drakor Hitz, Today Sweatfoot, menceritakan tentang On Ma'en yang memiliki kehidupan sebagai atlet judo, tapi terpaksa harus pensiun karena cedera ligamen. Ma'en yang harus move on berhasil bergabung dengan Departemen Editorial Webtoon sebagai karyawan dan bercita-cita menjadi editor sejati. Nyatanya, setelah mengalami beragam rintangan, Ma'en terkejut setelah menemukan Jun Young menemui Direktur Ho secara diam-diam. Sementara itu, ibu Delyuk datang mengunjungi Neon dan hampir membuat kekacauan. Postingan anonimus tentang Delyuk menistai perempuan juga tersebar di internet dan netizen mulai mengkritiknya. Lalu, bagaimana cara Ma'en mengatasi segala permasalahannya? Ikuti terus Drakor, Today Sweatfoot, hanya di Vue. Hai viewers, ini dia posisi ketiga. Siapa yang masih ingat sama Drakor bergenre misteri, fantasi, horror, dan romantis satu ini? Yes, Hotel Deluna. Menceritakan tentang Jang Manuel yang diperankan oleh Lee Ji-en alias Ayu, yang diputuk mengurus hotel yang diundi oleh para tamu arwah yang memiliki urusan yang belum selesai di dunia. Jang Manuel yang pemarah namun kaya raya ini gemar menghabiskan uang. Lalu, ia bertemu dengan Ko Chan Sung yang diperankan oleh Yeo Jin Go, seorang manajer hotel muda. Karirnya yang cemerlang di industri perhotelan membuat ia bekerja di Hotel Deluna sebagai manajer. Ia membantu Jang Manuel untuk mengurus hotelnya, terutama di masalah keuangan. Namun, apa jadinya jika sebenarnya Ko Chan Sung takut pada hantu? Lalu, bagaimana Ko Chan Sung bertahan hidup? Saksikan kelanjutan kisah Jang Manuel dan Ko Chan Sung hanya di Vue. Hai viewers, ini nih posisi kedua. Drakor baru yang lagi hit sekali ini adalah Vue original The Low Cafe. Bercerita tentang Kim Jung Ho yang diperankan oleh Lee Seung Gi, mantan jaksa yang beralih profesi menjadi seorang web novel dan pemilik gedung. Ia bertemu dengan mantan kekasihnya Kim Yuri yang diperankan oleh Lee Seung, yang resign dari seorang jaksa menjadi owner Low Cafe yang ia sewa di gedung milik Jung Ho. Pertemuan keduanya tidak berjalan mulus. Jung Ho memutuskan untuk membantu Yuri mengugat dohan konstruksyen yang memiliki sangku pau dengan kematian ayah Yuri beberapa tahun silam. Di samping itu, Yuri juga diminta bantuan oleh kliennya untuk mengatasi seorang tetangga pria yang menguntit dirinya. Apakah Yuri dan Jung Ho mampu mengatasi segalanya? Ikuti terus ya, Drakor The Low Cafe, hanya di Vue. Hai viewers, posisi satu masih diisi oleh drama hits If You Will Spawn Me. Menceritakan tentang Gyore, seorang mantan preman, dan Yeonju, seorang perawat yang bekerja di rumah sakit. Mereka bergabung dengan tim Jenny untuk membantu mengabulkan keinginan terakhir para pasien yang berada di akhir hidup mereka. Namun, ketika semuanya sedang baik-baik saja, seseorang dari masa lalu Gyore datang mengunjunginya di rumah sakit dan mengancam untuk bunuh diri jika ia tak bisa bersama dengannya. Tentu saja hal ini membuat Yeonju patah hati. Di samping itu, kanker mulai menggerogoti Taesik dan kondisinya semakin parah. Bagaimana ketiganya akan bertahan? Ikuti terus, Drakor If You Will Spawn Me. Hanya di View.